Yang kedua adalah natural pentana Natural pentana merupakan salah satu alternatif pengendali hama yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan Dibuat dari syaripati beberapa tumbuhan khusus dengan proses yang alami Keunggulan dari natural pentana merupakan pengendali hama organik Mengendalikan hama sasaran secara cepat, mudah diaplikasikan di lapangan, tidak membunuh musuh alami, tidak mencemari lingkungan, dan mudah terure di alam atau bersifat biodegradable Natural pentana dapat digunakan untuk mengendalikan hama kutu-kutuan Misalnya apis, trip, kutu putih, kemudian kutu-kutuan yang lain Selain itu, pentana juga bisa digunakan untuk mengendalikan ulat-ulat Cara penggunaan natural pentana Pertama-tama, kita ambil 5-7 tutup botol natural pentana per tenggi Ukuran 14-17 liter Kemudian kita aduk sampai rata Setelah itu, masukkan ke dalam tenggi semprot Dan penuhi air hingga penuh Penyemprotan hama dengan natural pentana Sebaiknya dilakukan pada sore Atau jika memungkinkan pada malam hari Penyemprotan dilakukan sebisa mungkin mengenai hama sasaran Oleh karena itu, penyemprotan harus dilakukan ke arah atas dan bawah daun Kalau perlu, harus mengenai hama sasaran Ini adalah salah satu contoh kutu-kutuan yang akan kita semprot dengan natural pentana Kita lihat, kutu masih hidup dan masih tampak aktif sekali gerakannya Sekarang kita lakukan penyemprotan dengan dosis yang dianjurkan Kita lihat, setelah dilakukan penyemprotan dengan pentana Ternyata, hama kutu-kutuan mulai mati Ada yang ditandai dengan jatuh ke bawah Kemudian ada yang di tempat penampungan Terima kasih telah menonton!